Intro Selamat datang di channel Halo Bumiayu Dan pada video kali ini kita akan melihat sebuah kisah seorang warga dari Ciamis, Jawa Barat Yang bernama Andi, 37 tahun Yang kini tinggal di kolong jembatan Sungai Kalerang Jalan lingkar Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Bersama dengan istri dan empat anaknya yang masih kecil Ya, mereka terpaksa harus tidur di bawah jembatan Karena kehabisan biaya untuk menuju ke Gresik, Jawa Timur Sebelum tiba di Bumiayu, Andi sempat singgah di Tegal Untuk mencari pekerjaan sebelum akhirnya terdampar di Bumiayu Dasarnya dari mana? Ciamis, Jawa Barat Ini bisa terdampar di Bumiayu gimana ceritanya? Ya, nunggu kerjaan di Gresik nanti Sambil nyari rongsok buat ke sana lah Soalnya pulang kan di sana juga udah gak ada keluarga Andi dan keluarga hampir satu bulan tinggal di kolong jembatan Kalerang ini Dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Andi bekerja sebagai tukang rongsok Hasil dari penjualan rongsok digunakan untuk membeli makanan sehari-hari Sementara sisanya disimpan sebagai bekal menuju Gresik Selama tinggal di kolong jembatan Andi dan keluarganya masih dalam kondisi sehat-sehat saja Beberapa orang terkadang juga memberinya beras atau makanan Andi berjanji bahwa setelah terkumpul uang yang cukup Mereka akan melanjutkan perjalanan Ketempat tujuan mereka yaitu Gresik, Jawa Timur Andi yakin bahwa setelah lebaran nanti Ia akan menemukan pekerjaan yang layak di kota Gresik Sementara pemerintah desa Kalerang Kecamatan Bumiayu Yang mengetahui keberadaan keluarga Andi ini Berasa prihatin dengan kondisi mereka Oleh karena itu pemerintah desa menawarkan sebuah tempat di kantor desa Untuk mereka tinggali saat malam hari Itulah semua kisah singkat dari seorang Andi dan keluarganya Yang kini harus tinggal di bawah jembatan Karena kehabisan biaya Semoga mereka segera mendapatkan pekerjaan yang layak Dan dapat hidup dengan tenang dan bahagia Bersama keluarga sebagaimana mestinya Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih.